Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Yanturi di channel Youtube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel Youtube Pahlawan Kripto ini, sifatnya adalah disclaimer on. Ya teman-teman, jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu, semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi resikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat siang. Bagaimana? Apakah Anda sudah lunch? Jangan-jangan pada sibuk melototin cat ini gara-gara saking serunya si LUNIVERSE Oke ya, jadi teman-teman saya mengucapkan selamat bagi kalian yang sudah TP ya, atau mungkin sudah mengalami kenaikan investasinya Anda sebagai holders LUNI ya Lady Uni atau LUNIVERSE, seperti itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman, seperti itulah kalau memang analisanya betul, kemudian dari segi opportunity juga bagus. Nah, jadi ya kenaikan hanya 200-300% itu bukan hal yang sulit kalau di cryptocurrency ya teman-teman. Nah, teman-teman saya mau menunjukkan nih sama teman-teman semua tentang LUNIVERSE Ini sebetulnya saya sudah woro-woro dari tanggal 20 Desember, bukan? Tanggal 20 Desember waktu itu ya. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 29 ya. Jadi hari Senin, minggu lalu itu saya sudah melakukan review terhadap si LUNIVERSE ini. Dan saya bilang waktu itu, tanggal 20, ya kalau kan itu kan waktu itu kan dari launchingnya di sini sampai saya review di situ ya. 500-an persen ya, 500-an persen. Dan biasanya kalau untuk berbasis game, 500-an persen itu saya bilang ya masih worth it lah untuk diambil gitu ya. Kalau nggak nyaman ya ambil dikit kan gitu, karena dia game. Dan ternyata, coba kita lihat ya teman-teman hasilnya. Saya review di sini loh, ini tanggal 20 Desember. Ini ya yang candle merah ini. Ya, dari sini kalau saya tarik garis tadi menyentuh all time high, itu sudah 650%. Jadi, setidak-tidaknya kalau Anda invest katakanlah 7 dolar atau 100 ribu, ya kali aja 6,5 kali lipat. Berarti Anda sekarang sudah 650 ribu. Hanya dalam berapa ini ya? 19, eh 20 ke 29. Hanya dalam 9 hari. 9 hari, ya Anda bisa cuan 550% karena potong pokoknya ya teman-teman. 5 kali lipat, 5,5 kali lipat investasi Anda. Bagus kan? Nah, begitu. Jadi, namun walaupun demikian, ini biasanya ini, biasanya ini ya, nggak tau kenapa ya kalau udah dikasih tau, universe atau token apa atau coin apa udah terbang gitu. Saya kadang heran ketika dikatakan terbang malah baru nanya SC-nya. Itu maksudnya apa ya? Apakah mau ngejar kereta? Kalau seperti ini, teman-teman, udah naik tinggi. Saya udah, pokoknya saya udah bola bali bilang loh ya. Jangan kejar kereta yang udah lari. Ya, kalau larinya masih 100% sih masih boleh lah. Anda 50, 50 sampai 100%. Tapi lihat juga coin apa, teman-teman. Kalau coin game ya boleh lah ya. 50, 100% terbang, Anda mungkin masih boleh kejar. Tapi kalau dia coinnya basisnya adalah exchange, swap-swapan, begitu ya, finance, itu kan terkategori butuh waktu yang time frame panjang untuk bisa membuktikan kinerjanya. Tapi kalau game, dia ada unsur hype dia biasanya. Ya, ada unsur hype. Kalau misalnya nanti diisukan, mau masuk metaverse, mau ini, baru isu begitu bisa terbang langsung ratusan persen. 500% nggak kemana-mana, teman-teman. Ya, nah, jadi pesan saya yang pertama selamat bagi yang udah cuan. Ingat jangan sampai Anda terlengah. Yang lalu kan juga gitu. Saya udah wanti-wanti. Yang apa itu? Face meta ya. Face meta. Perbang. Kalau Anda ikuti terus, habis itu dibanting memang. Coba saya mau lihat dulu ya. Apa nasibnya face meta hari ini, teman-teman ya? Face meta. Nah, ini ya. Facebook metaverse ya, kalau nggak salah ya. Nah, ini waktu itu. Nah, tuh. Ya. Waktu dia naik di sini, ini kan juga berbawa metaverse ya, teman-teman. 5 ribuan. Waktu dia udah naik, 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 naik. Saya udah warning-warning, udah bilang di grup. Hati-hati. Terus, ada lagi yang nanya. Bang, masih boleh nggak? Padahal udah naik di sini nih. Nah, lagi. Wah. Kita nggak tahu pucuknya itu seberapa jauh dari titik saat itu. Sama lah kayak gini, teman-teman. Ini kalau Anda tanya sama saya, bang, masih boleh nggak? Saya akan bilang, nggak usah. Jangan. Ya, lebih baik urungkan niat. Karena saya nggak tahu, teman-teman. Kita nggak ada yang tahu. Ini masih bisa naik lagi terbang ke atas nggak? Lihat aja jangkauannya ini, teman-teman. Dari awal saya ngomong ini sampai hari ini udah 650%. Saya sih, I'm not so sure. Saya nggak begitu yakin dia mungkin akan terbang sampai 1000%. Tapi ya, itu kan baru pendapat saya ya. Do your own research, teman-teman. Begitu loh ya. Nah, kayak gini nih. Ya, kalau saya bilang, misalnya Anda di sini, bang, masih boleh beli nggak? Saya bilang, beli aja. Tidak, gimana nggak nyangkut? Tiba-tiba sekarang begini. Seperti itu. Nah, ketika mulai, waktu itu ya, waktu terbang, 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 nggak tahu kenapa ketika dia masih di bawah, nggak ada isu apa-apa itu. Masih kalem lah. Ketika udah terbang tinggi, mulai bermunculan isu-isu. Apa itu namanya? Apakah ini melanggar copyright, penggunaan nama Facebook, penggunaan pencatutan nama Mark Zuckerberg lah, segala macam. Itu rame di atas. Dan rata-rata semua koin begitu. Buffdog juga begitu. Yang lain juga begitulah. Nanti kalau kalem-kalem nggak ada isu itu. Nggak tahu kenapa gitu. Tapi kalau udah terbang, heran ya. Begitu dia udah terbang ratusan bahkan ribuan persen. Nggak tahu kenapa tiba-tiba isu bermunculan dari mana-mana. Nggak tahu kenapa. Kenapa nggak muncul isu dari bawah ini ya. Lucu juga ya. Ya, tanggapin sendiri lah. Nah, ini sekarang kalau Anda lihat, face meta ini teman-teman dari all time high-nya itu sampai titik ini, ya udah hampir 80% ke dalam. Dan saya nggak tahu apakah ini masih bisa ngejar lagi ke atas atau nggak. Saya nggak tahu ya. Begitu teman-teman. Nah, ini juga ya. Walaupun demikian, ya. Tidak ada salahnya. Tidak ada dosanya Anda TP. Silahkan-silahkan aja. Misalnya contoh. Ini kan rentangnya 650% bukan? Misalnya Anda masuk katakanlah 10 dolar. Begitu ya. 10 dolar kan berarti kalau 6,5 udah menjadi berapa itu ya? 65 dolar ya. Nggak ada salahnya kalau Anda TP kan 20 atau 25 dolar bukan? Nah, jadi modal Anda aman. Plus ada pula sebagian cuannya Anda sudah ambil juga. Begitu. Jadi kalau nanti ada kenapa-kenapa ini teman-teman tiba-tiba nanti sore. Misalnya ke dam, ya Anda nggak perlu menyesal, nggak perlu nangis atau apa segala macem. Karena apa? Ya sisanya itu kan tinggal masalah tambahan cuan aja sebetulnya kan. Karena kan modal kamu udah kamu tarik. Modal bersih loh ya. Maksud saya dipotong dengan segala macem slippage. Jadi Anda juga harus pintar berhitung. Slippage to buy ditambah dengan slippage to sell. Ditambah dengan rentang margin cuan yang kamu ambil misalnya begitu. Coba usahakan supaya cuan net. Nah, dapatnya cuan netnya berapa kira-kira begitu. Ya teman-teman. Sekali lagi hati-hati bagi yang masih hold. Hati-hati. Jangan sampai Anda lupa diri. Nanti terjadi dump pada saat Anda lengah, waktu tidur, waktu kemana. Tiba-tiba udah nyelosor aja ini ke bawah. Tapi saya bukan lagi nakut-nakutin. Kalau Anda setel yakin, memang yakin ini bakalan terbang lagi ya. Silahkan-silahkan aja begitu. Dan bagi Anda yang belum dapat barang, jangan dikejar. Tunggu aja nanti turun. Sama seperti kasus ini bukan? Sama seperti kasus pesmeta ini. Sekuat-kuatnya, sekuat-kuatnya ya, cat itu naik. Pasti akan ada turun juga. Pasti. Saya mau bilang pasti. Jadi nggak perlu takut nggak dapat barang. Kalau menurut Anda yang belum dapat barang, ini bagus, jangan beli sekarang. Ya, ini barang bagus. Saya akui memang. Tetapi ini udah kemahalan. Jadi jangan beli sekarang. Tunggu dulu turun. Katakan 50-60 persen. Pasti turun koin. Nanti kita lihat. Saya nggak tahu kapan turunnya. Tapi pasti turun. Ya, jelas ya. Yang udah cuan selamat. Amankan modal kamu sama cuan kamu sebagian. Nggak apa-apa. Itu dia yang udah cuan. Tapi, kalau Anda merasa yakin nggak tp-tp, silahkan. Begitu ya. Saya hanya share kepada Anda berdasarkan pengalaman saya. Udah begitu banyak lah. Saya juga di awal-awal begitu. Cuan 700 persen, saya nggak tp-tp. Akhirnya nggak cuan sama sekali. Cukup lah ya. Cukup pelajaran itu, teman-teman. Oh iya. Begitu. Waktu itu saya ambil berapa ya? 50 dolar begitu. Kalau nggak salah ya. Terus tiba-tiba udah berubah jadi 350 dolar lebih ya. 700 persenan lah. Saya nggak tp-tp. Saya setel yakin. Karena saya background saham ya. Saya kebiasaan nge-hold lama. Saya hold lama. Waduh. Hari ini harganya udah di bawah 50. Yaudah. Gimana lagi? Nah, berdasarkan itu, pengalaman itu saya share kepada Anda sekalian. Supaya Anda tahu betapa dinamisnya market cryptocurrency ini. Karena memang semata-mata basisnya ada supply and demand. Begitu. Bukan seperti saham yang ada fundamental perusahaannya, wujudnya. Beserta laporan keuangan dan produk dan lain-lain. Nggak seperti itu. Murni supply and demand. Jadi, sangat volatile kalau istilah kerennya. Sangat volatile. Sangat volatile. Sangat gonjang-ganjing sekali. Dalam sekejap bisa terbang. Dalam sekejap pula bisa ngedam. Begitu dia. Oke, teman-teman ya. Bagi yang belum dapat barang, tunggu aja di watchlist. Di intip-intip kapan dia ngedam. Silahkan Anda beli. Tapi, ingat. Do you on research. Pastikan dulu Anda sudah mengerti betul ya. Ini coin apa. Bergerak di bidang apa. Visi-misinya. Profilnya apa. Dan seterusnya. Jangan langsung main seterkam aja ya. Hati-hati. Hindari yang namanya FOMO. Hype. Begitu. Harus selalu berpikir ya. Sebelum mengutuskan sesuatu. Oke, teman-teman. Sampai jumpa pada konten selanjutnya. Ingat orang sabar cuannya besar. Dan see you at the top.